Intro Hey yo selamat datang kembali di channel saya Saya Dan Berhubung banyak yang meminta uji kompetensi baklapan ya Jadi langsung aja kita bahas uji kompetensi baklapan ya Ini soal pilihan ganda Nomor 1 Jika suatu persegi memiliki luas 144 cm persegi Maka panjang sisinya sama dengan titik-titik MM Nah disini kita harus konversi satuan Nah untuk mencari sisinya adalah S sama dengan sisi saya pakai S Itu tinggal di akar dari ruasnya ya Akar dari 144 Berarti jawabannya adalah 12 Tapi masih CM Nah disini pilihan gandanya MM CM ke MM itu kali 10 Berarti jawabannya 120 mm Oke beres ya Jadi jawabannya adalah C Hati-hati Bukan 12 ya Karena satuannya beda Nomor 2 Aisyah memiliki sebuah kain yang berbentuk persegi panjang Ia berencana menghias sekeliling kain tersebut dengan rendah Jika ternyata rendah yang diperlukan Aisyah paling sedikit 450 cm Salah satu ukuran kain yang dimiliki Aisyah adalah titik-titik Ya berarti sama juga kita dengan mencari kelilingnya ya Karena di sekelilingnya ya Nah keliling itu adalah 2 buka kurung panjang tambah lebar ya 2 buka kurung panjang tambah lebar Nah disini kelilingnya 450 450 sama dengan 2 buka kurung panjang tambah lebar Berarti panjang tambah lebar itu kita bagi 2 berarti 225 Nah kita tinggal cari yang kalau ditambahkan 225 Ini kalau ditambahkan 225 Ini 275 Ini 275 Ini 300an Berarti jawabannya yang mungkin adalah A Panjang tambah lebar 225 125 tambah 100 225 Berarti jawabannya A ya Oke Nomor 3 Ukuran diagonal-diaguna suatu layang-layang yang Berarti jawabannya Berarti jawabannya Perhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut Ini persegi 85, 85, persegi panjang Jika luas persegi panjang sama dengan setengah kali luas persegi Maka lebar persegi panjang adalah titik-titik Nah kalian tahu kan lumus luas persegi itu sisi kali sisi Sedangkan lumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar Di sini luas persegi panjang Persegi panjang kan berarti panjang kali lebar itu akan sama dengan setengah kali luas persegi Persegi itu sisi kali sisi Nah tinggal masukkan aja panjangnya 8,5 Tinggi levelnya tidak ada Ini juga sama setengah kali sisi-sisinya itu 8,5 8,5 dikali 8,5 Nah ini sama nih tinggal coret Tinggal coret berarti levelnya sama dengan Setengah kali 8,5 8 itu berarti 4 5 itu berarti 2 Berarti 4,25 Berarti jawabannya B Tau 1,5 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti A sama C. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Keliling pada gambar di atas adalah titik-titik. Ya ini gambarnya. Nah, cuma di sini tidak ada data-data yang diketahui. Alias ukuran panjang-panjangnya tidak ada. Jadi soalnya seperti ini saja. Ya, nggak ada angkanya. Berarti nggak bisa kita selesaikan. Jadi mungkin tidak ada lupa. Terima kasih. 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 Terima kasih.